Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah La haula wa la kuwata illa billahil aliyyil azim amabam Paro alim, paro ulama, poro diai, poro asate, tasatidah, ingganggu rohmati Jamaah siaroh wali gangsal Mugi-mugi sedoyo tan sahdipun rohati kali Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahirrahmanirrahim di pagi hari ini kita sudah bisa melaksanakan sholat duha berjamaah sholat hajat berjamaah dan dilanjutkan dengan sujud syukur tadi secara berjamaah lalu ditutup dengan doa berjamaah mudah-mudahan seluruh amalan yang telah kita laksanakan di hari ini semuanya diterima oleh Allah SWT doa-doa kita yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah SWT dan semoga pula sholat yang kita lakukan hari ini menjadi penyebab hidup ini selalu ditolong oleh Allah SWT sebab Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surahnya surah Al-Baqarah ayatnya ayat 153 surahnya apa pak Al-Baqarah ayatnya berapa ada dik 153 disana Allah berfirman ya ayuhalladzina amanu stainu bissoberi wassohlah inna woha maassobirin ya ayuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman mohon tolonglah kepada Allah dengan jalan apa sabar dan sholat jadi hidup ini kalau ingin ditulungi oleh Allah maka caranya ada dua satu hidup harus sabar dalam sejarah orang yang paling sabar itu adalah Nabi Ayub alihissalam Nabi Ayub itu tatkala dia kaya raya hartanya banyak ternaknya banyak istrinya juga banyak dia menjadi hamba Allah yang begitu taat kepada Allah SWT tapi tatkala dia jatuh miskin bangkrut dia begitu tetap menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah SWT karena sering dalam kehidupan ini ketika jaya dia menjadi hamba Allah ketika bangkrut dia lari dari Allah atau juga sebaliknya ketika jaya dia menjadi hamba harta ketika bangkrut dia baru menjadi hamba Allah Nabi Ayub ini luar biasa ketika jaya menjadi hamba Allah dan taat kepadanya ketika dia bangkrut hartanya habis dia juga tetap menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah SWT wa mazulillah wa mahammad sejarah juga mencatat betapa Nabi Ayub ini diuji yang bertupi-tupi diuji anaknya meninggal diuji penyakitan yang bertahun-tahun tidak kunjung sakit diuji istrinya yang tidak kuat bersama dengan Nabi Ayub namun demikian Nabi Ayub dalam sejarah tetap menjadi hamba Allah yang selalu taat kepada Allah SWT kalau kita ingin hidup sabar maka berusaha mencontoh kehidupan Nabi Ayub kalau kita sudah bisa sabar insya Allah itulah jalan yang akan menemukan pertolongan dari Allah SWT semoga semua yang ikut siarah ini ditolong oleh Allah SWT anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha keluarganya menjadi sakinah mawadah warohmah dan dibarokai oleh Allah SWT amin yang kedua jalan untuk supaya ditolong oleh Allah itu adalah sholat sholat itu walaupun berat berusaha untuk terus menerus dilakukan kalau sebelum jiarah ini sholatnya mungkin hanya sendiri-sendiri pasca jiarah ini sholatnya harus berjamaah makanya kalau sebelumnya raudotul jana ini kalau subuh hanya tiga sob maka sehabis jiarah ini penuh dengan jamaah sholat subuh sanggup bapak-bapak? insya Allah hadith sholat ini adalah jalan untuk supaya kita hidup ditolong oleh Allah kenapa? karena sholat ini adalah komunikasi kita secara langsung tanpa perantara dengan apapun, dengan siapapun langsung dengan Allah SWT apalagi tatkala kita sedang sujud maka tatkala sujud itulah kita mohon kepada Allah sebisa-bisa doa kita karena hubungan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah SWT itu tatkala sedang sujud semoga sujud dalam sholat kita sujud dalam syukur kita tadi dengan disertai doa-doa itu doa kita dikabulkan oleh Allah SWT dan ayat di 153 ini ditutup dengan innaullaha ma'asobirin sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar bersama Allah itu maksudnya apa? dia akan ditolong oleh Allah dirindungi oleh Allah diridhoi oleh Allah dibela oleh Allah baik dalam kehidupan dunia lebih-lebih kehidupan di akhirat nantinya semoga kita semua orang yang hadir ini menjadi orang yang sabar Allahumma amin sabar di dalam melakukan perintah Allah sabar di dalam menjauhi larangan Allah dan sabar di dalam menerima apapun ujian dari Allah termasuk sabar di dalam berusaha sabar di dalam berdoa dan sabar menerima hasil usaha dan doa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang kedua sebisa mungkin sholat kita lakukan tidak hanya sholat yang wajib-wajib tapi berusaha lah ditambahi dengan sholat yang sunah-sunah seperti duha tadi seperti sholat rajat seperti kobliyah bakdiyah kalau malam hari diusahakan tahajud meskipun hanya dua rokaat kiranya itu yang dapat kami sampaikan mari selanjutnya kita akan menuju ketubahan pemakamnya Kanjeng Sonan Bonam atau Raden Mahdum Ibrahim akhir kalam wa'alaumma fiqhila aku amit tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaumma salli ala muhammad ya rabbi sallim iwa sallim Allahumma salli Allahumma sallim 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 Terima kasih.